Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kajian Yungaji di Jumat Berkah saya Dul Ayam di Jumat pagi mudah-mudahan ini mengawali aktivitas kita dengan inspirasi ilmu inspirasi kebaikan yang mudah-mudahan ini menjadi pintu hidayah Allah agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang senantiasa di jana Allah dan tentunya bahagia karena agama itu untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bahagia agama itu mengatur kita untuk menjadi orang yang bahagia seperti saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya bahwa Islam itu mengatur sampai detail-detail yang aktivitas atau interaksi kita dengan masyarakat hablu minanas hubungan kita dengan manusia yang lainnya itu agar kita jangan sampai menyinggung orang lain sehingga kita ketika membahagiakan orang lain insya Allah kebahagiaan pun akan menghinggapi kita karena kebahagiaan itu ternyata tidak dicari tapi kebahagiaan itu ditumbuhkan dengan adanya rasa syukur rasa syukur itu timbul dari kemampuan kita memahami semua kode-kode atau ilmu-ilmu Allah kita aplikasikan hari ini kita akan mengkaji atau coba membahas tentang aturan berjabat tangan kadang-kadang kita sebagai manusia umat muslim terutama kita ketemu dengan teman ada yang meluk ada yang cipika-cipiki ada yang cukup salam atau apapun ternyata di Islam ada riwayatnya yang mengatur itu semua dari hadis riwayat at-tirmizi alhamdulillah minashayatmanajib wan'anas radiyallahu an'kola kola rasulullah sallallahu wasallam ya rasulullah arrajulu minna ya lako'akohu awsadikohu ayah ayanhanilah kola lakola afayal tazimuhu koyukobiluhu kola lak kola fayakudu biyadihi wayumah wayum soh fi hu kola na'am rahut urmuzi anas radiyallahu an'an berkata seorang bertanya ya rasulullah seorang jika bertemu dengan kawannya apakah menundukan diri jawaban rasulullah lak atau tidak apakah menekap dan memeluknya jawaban rasulullah lak tidak apakah menyambut tangan dan menjabatnya jawaban rasulullah nang atau ya jadi dari riwayat hadis ini jelas ada mungkin kita melihat budaya-budaya ketika ketemu dengan kawan kita kemudian kita menundukan diri ternyata kalau dari riwayat ini itu tidak itu bukan katakanlah mungkin perilaku atau etika yang diajar oleh Islam kemudian berpelukan atau mungkin lebih jauhnya kadang-kadang kita cipika-cipiki gitu ya dalam Islam ternyata tidak yang dianjurkan dalam Islam yaitu ketika kita bertemu dengan kawan itu dengan berjabat tangan tentunya yang satu mahram ya atau misalnya laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan laki-perempuan kalau kita misalnya dengan perempuan dan bukan mahram ya salamannya ya tidak disentuhkan itu kan ada adabnya seperti itu tapi ini menekankan pada kita ketika kita sesama muslim dan sebagai orang muslim ketika kita bertemu dengan teman bukan saling menundukan diri seperti ini misalnya atau misalnya pelukan bukan tapi cukup dengan salaman itu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan ini memberikan kita inspirasi baru ilmu baru dan tentunya ini memberikan pemahaman pada kita bahwa apa yang diajarkan Islam dan akan menjadi budaya yang di luar Islam mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi ihtiar kita untuk menggapai hidup Allah SWT Wallahualamishual terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati